Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bung Kulu, serta nyalakan notifikasinya. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong memastikan akan terus memantau jumlah pergeseran pada daftar pemilih tetap atau DPT hingga pelaksanaan pemilu 2024. Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Lebong Rio Nugraha mengatakan, pemantauan ini berguna melihat penambahan ataupun pengurangan jumlah DPT yang sudah ditetapkan pada plenum sebelumnya. Pemantauan juga meliputi pengawasan dan mempengaruhi data penduduk yang pindah domisili atau masuk domisili baru, serta penduduk yang meninggal dunia. Berkaca dari tahun pemilu sebelumnya, kecenderungan, pergeseran, dan perubahan pada jumlah DPT biasanya cukup besar, yakni mencapai 30 persen, bahkan lebih, yang dihitung secara global persentase pengurangan DPT atau penambahan DPT yang terdata pada setiap kecamatan sekabupaten. Untuk jumlah DPT yang laki-laki itu totalnya 41.529. Untuk yang perempuan, 40.153. Totalnya 81.682. Selain itu, tahapan jelang pemilu 2024 saat ini juga sudah meliputi verifikasi berkas partai politik dan pengecekan bakal calon yang diunggah melalui Silon. Rionograha juga memastikan pihak KPU juga memperbarui daftar pemilih khusus atau DPK, serta daftar pemilih tambahan atau DPTB, selain daftar pemilih tetap. Atri Parasiteo, TVR Bengkulu, melaporkan.